Rema hari ini, Matius 7 ayat 11 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Syajun, seorang warga asli Provinsi Sichuan, harus menghadapi cobaan berat ketika anaknya, Guo Guo, didiagnosis menderita leukimia. Guo Guo kemudian dirujuk ke sebuah rumah sakit di kota Beijing, di mana dokter merekomendasikan transplantasi sum-sum tulang belakang dengan biaya mencapai 1,4 miliar rupiah. Tanpa ragu, Syajun menjual seluruh harta bendanya dan bahkan meminjam uang untuk memastikan Guo Guo dapat menjalani operasi yang sangat mahal tersebut. Namun permasalahan baru muncul. Dokter memberitahu Syajun bahwa setelah operasi, tubuh Guo Guo beresiko mengalami penolakan, infeksi, dan masalah kesehatan lainnya yang akan berlangsung selama 2,5 tahun. Biaya pengobatan lanjutan mencapai sekitar 800 juta rupiah. Dalam keputus asaan, Syajun mengambil langkah ekstrim dengan menjadi seorang karung tinju di salah satu jalan di Beijing. Dengan berpakaian putih dan kotak sumbangan, Syajun mengemukakan pesan bahwa setiap sumbangan seharga 20 ribu rupiah akan membantu upaya penyembuhan Guo Guo. Keberanian dan perjuangan Syajun menyentuh hati banyak warga Beijing. Mereka tidak hanya memberikan sumbangan, tetapi beberapa bahkan bersedia memberikan dukungan finansial untuk semua kebutuhan Guo Guo hingga dewasa. Tindakan seorang ayah yang rela berkorban sepenuhnya untuk merawat anaknya menginspirasi banyak orang. Menggambarkan kasih sayang seorang Bapak kepada anaknya yang begitu besar. Perjuangan Syajun juga mengajarkan kita suatu pelajaran tentang kasih Bapak di surga. Meskipun kita sebagai manusia terbatas, Bapak di surga memiliki kasih sayang yang lebih besar dan kesiapan untuk memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Dalam berbagai kesulitan yang mungkin kita alami, kita dapat mempercayai bahwa kita memiliki Bapak yang baik. Allah memahami setiap persoalan kita, peduli, dan selalu siap membantu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri dan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Apakah Anda sadar bahwa Allah sangat peduli terhadap kehidupan Anda? Menurut Anda, mengapa Allah sangat peduli kepada Anda? Bagaimana komitmen Anda agar Anda selalu bisa merasakan kasih Allah? Terima kasih untuk kasihmu yang besar kepada kami, ya Bapak. Ajar kami untuk selalu berharap dan bersandar kepadamu. Biarlah kasih kami kepadamu semakin hari semakin bertambah-tambah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak surgawi adalah Allah yang mempedulikan kita dan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita.